main pagi mas Ervan setelah mencoba menggunakan keranjang ini beberapa minggu akhirnya ketahuan deh kekurang-kekurangannya dimana salah satunya ya manuver saya terlalu terlalu terbatas karena ini rak maksud saya keranjangnya itu begitu besar sekali jadi untuk handlingnya di stang ini itu sangat sulit ketika di jalan apalagi jalan gak rata atau pas satu arus belok secara tiba-tiba itu butuh apa yang namanya kesiapan butuh kayak ketangkasan terangkasan tersendiri untuk handling setangnya terus apalagi ya terus ya ini keranjang memang cukup berat jadi ya kadang-kadang saya harus ini tahan di sini nih saya tahan gini waktu sepedaan supaya jaga-jaga barangkali ya kabel disnya gak kuat nahan jadi nanti dia bisa jatuh ke depan gitu kan karena saking beratnya nanti coba saya ukur ya saya timbang beratnya seberapa untuk keranjang ini tapi yang pasti lihat aja dari sini sudah kelihatan kalau raknya lebih kecil jauh lebih kecil daripada keranjangnya jadi ya sebenarnya secara geometri atau secara dimensi kurang proper ya nah cuman memang secara fungsi ya sangat fungsional karena tas tas kurirnya yang di depan ini yang biasanya saya taruh tas paket itu bisa masuk semua nah karena memang itulah selama ini yang saya carikan ya saya ingin punya keranjang yang bisa apa namanya itu ya bisa naruh tas disini cukup gitu full jadi tasnya gak perlu kemana-mana gitu gak perlu apa namanya ya intinya pokoknya tasnya biar ter ter pasang di depan ini dengan safe gitu maksud saya nah akhirnya terbuatlah keranjang ini gitu nah cuman tadi pemasalahnya tadi ya soal berat soal handling manuvernya itu yang jadi agak kurang saya harusnya nah yang berikutnya adalah ternyata saking beratnya ini dan dimensinya yang gak pas gak sama maksudnya sama rak dan keranjangnya itu berbeda akhirnya ini ternyata guys saya temuin disini tuh sebentar ya nah disini tuh las-lasannya lepas nah temen-temen bisa liat ya nah itu detail ya karena lasnya itu titik ya ini sama satu sama las sana tuh nah lasnya cuma las titik tuh ini apa plat penyangganya ini sama plat rak nah itu kan di 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 murup baut itu iya kan nah ininya sih kuat nah tapi plat penyangga atau plat untuk dudukan raknya itu yang gak kuat nahan karena kebebanan sama keranjangnya ini yang kita pasang di raknya jadi akhirnya dia seperti ini guys tuh jadi waktu jalan dia agak ini cukup bahaya sih waktu kemarin saya lihat kok keranjangnya itu maju-maju sendiri ke depan maksudnya gini loh gini sendiri di depan akhirnya saya lihat oh ternyata disini nih lasnya lepas lasnya lepas ya karena wajar lah ya dengan harga rak yang cukup murah jadi disini cuma kasih titik aja lasnya karena memang peruntungannya bukan untuk keranjang sebesar ini keranjangnya sih ada sendiri gitu yang hampir sama dimensinya dengan rak jadi itu sempet kemarin khawatir sih di jalan tapi alhamdulillah akhirnya saya coba kasih petolongan pertama dengan pakai kabel disini saya ikut disini nah disini saya ikut nah kayak gambar ini nah saya ikut seperti itu supaya dia gak lari kemana-mana sampai selesai ngurirkan ya nah kekurangan lain dari setup rak dan keranjang custom ini adalah pelat penyangganya ini yang clearestnya terlalu mepet sama ban jadi kadang kalau kebebanan agak berat banget pelatnya ini suka ngesek bannya dan itu ngeganggu sekaligus bahaya juga untuk safety-nya bukan tanpa alasan kenapa pelat ini clearestnya mepet banget karena pemasangan pelat ini normalnya dipasang melewati kabel V-brake tapi karena kualitas presisinya yang rendah jadinya kalau dipasang standar pelatnya bukan berada di atas kabel V-brake tapi malah nabrak kabelnya jadi ya gak bisa dipasang malahan makanya akhirnya diakalin dengan masang dengan posisi pelat terbalik seperti ini melewati bawah kabel V-brake tapi ya resikonya jadi clearestnya sama ban mepet banget dari keranjang custom ini saya banyak belajar kalau bikin aksesoris custom itu harus bener-bener dipikirin agar looks fungsi dan safety nya semua dapat jangan asal jadi dan murah aja setelah kejadian ini saya pikir ya uang saya yang saya keluarin bisa jadi investasi ilmu sih walaupun sempat pusing juga gimana ya solusi enaknya ke depan soal rak depan sepeda saya ini setelah belajar mengikhlaskan hal ini dan sepas serahkan saja sama Tuhan tiba-tiba akhirnya hari ini adalah hari yang cukup spesial buat saya karena Alhamdulillah saya beberapa hari kemarin di DM dikabarin kalau saya dapat support untuk rak sama keranjangnya sekaligus agar bisa dipakai waktu ngurir terima kasih terima kasih untuk rak-rak terutama mas Denny ya Sam Denny luar biasa sih beliau support saya dia notice kalau saya di Malang sebagai kurir itu butuh banget dengan yang namanya rak dan keranjang ya masya Allah beliau sangat support dengan teman-teman kurir jadi sebenarnya produk rak-rak ini juga support beberapa teman kurir lain tapi memang tidak banyak jadi saya sangat bangga dengan bangga saya sampaikan bahwa saya adalah salah satu dari cuman segelintir beberapa hanya tidak sampai tiga atau empat gurir sepeda yang disupport sama rak-rak di Indonesia ini jadi mari kita copot keranjangnya begitu juga dengan raknya kita pasang perut dari rak-rak let's go oke keranjangnya sudah saya copot disana nah sekarang tinggal raknya kita copot dan akhirnya raknya juga sudah saya lepas oke jadi sekarang waktunya kita pasang rak-rak disini nah tapi sebelumnya kita timbang dulu aja ternyata beratnya rak sama keranjangnya ini total sudah kurang lebih hampir 5 kg guys hampir 5 kg sendiri ada di depan roda sepeda saya berat banget ya jadi coba kita lihat kita ukur juga kita timbang untuk rak sama keranjangnya yang dari rak-rak oke jadi sebelum kita pasang kita coba timbang dulu berapa berat dari rak dan keranjangnya untuk rak-rak ini dan ternyata guys cuma 2,5 kg aja jadi hampir separuhnya beratnya dari rak-rak ini kalau dibandingkan dengan rak yang satu ini sebelah jauh banget jadi ini pasti lebih ringan lebih enak manuvernya juga di sepeda dan memang ini sudah dihitung dari sananya sama ahlinya si pengrajin raknya dari rak-raknya sudah dihitung memang sudah profesional banget dan sudah melewati berbagai uji coba riset dan uji coba juga try lightnya error jadi ini bahannya kuat sangat kuat sekali pemasangan rak dan keranjang dari rak-raknya seperti ini guys tapi untuk review lengkap soal pizza rak keren ini dan keranjang kece ini serta spesifikasi lengkap plus proses pemasangannya ada di video terpisah selanjutnya yang khusus bahas tentang produk rak-rak ini ya guys selamat menikmati